Kita ke informasi lain, pemirsa kebakaran masih sering melanda kawasan permukiman di Ibu Kota, terutama di sejumlah kawasan padat dan kumuh. Ya, sebagai wujud keperluan sosial terhadap masyarakat yang terkena musibah, Partai Perindo memberikan bantuan kemanusiaan berupa 50 paket sembako dan pakaian layak pakai. Belasan rumah warga di kawasan keramat pulau di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tanggal 8 Juli lalu, hangus terbakar di lalap sejak bumerang. 12 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakan api yang diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kilogram. Ratusan warga korban kebakaran akhirnya kehilangan tempat tinggal dan menempati tenda pengungsian yang sangat tidak ayat. Bahkan ada juga yang menumpang di luar rumah warga lainnya dengan segala keterbatasan. Untuk meringankan para korban kebakaran dan sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terkena musibah, Partai Perindo memberikan bantuan kemanusiaan berupa 50 paket sembako dan pakaian layak pakai. Untuk meringankan penderitaan mereka lah, karena penderitaan mereka itu kita rasakan juga, kita mau membuktikan kepada semua orang bahwa kita konsisten untuk membantu masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan, Partai Perindo juga memberikan dukungan moral kepada para korban untuk kuat dalam menghadapi musibah kebakaran yang terjadi. Keluarga merasa senang, tidak bisa dibantu oleh Perindo. Terima kasih untuk Partai Perindo, khususnya untuk Bapak Haritanu atas bantuannya. Kerja keras dan militansi seluruh kader partai merupakan amanat dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, untuk bersama-sama berjuang melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud Indonesia yang maju dan sejahtera. Keliputan MNC Media melaporkan.